Intro Halo selamat sore semuanya Apa kabar nih semuanya, masih pada semangat gak sore kali ini? Apa mau berdiri dulu semuanya? Ayo berdiri dulu dong yang duduk Boleh dong kita berdiri dulu Teman-teman yang duduk, kita ikut kali ya Kita ikutan nih Ayo teman-teman kita berdiri dulu ya Jadi kalau aku bilang pagi kita tepuk sekali Kalau kita bilang siang dua kali Kalau sore tiga kali Kalau malam gak boleh tepuk Kalau malam gak boleh tepuk Cukup jelas ya berarti ya untuk instruksinya ya Coba tepuk pagi Sekali aja Ini kalau ada yang salah nanti kita suruh maju ke depan ya Kita nyanyi Nyanyi bareng Tepuk pagi Siang Pagi Siang Sore Pagi Sore Malam Iya Ayo Siapa tuh Ayo mana nih ngaku dulu nih Siapa tuh Ngaku-ngaku Ayo kita sekali lagi yang fokus ya Oke kita fokus Baru abis itu kita mulai Tepuk sore Siang Siang Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Malam Oke tepuk tangan untuk semuanya Keren teman-teman semuanya Terima kasih Udah berpartisipasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Tadi yang udah dijelaskan juga oleh MC Perkenalkan nama aku Gina Rayhana Aku Fortrunner Putri Indonesia Dan sekarang sedang bekerja di salah satu think tank NGO Yang fokus di Sustainable Ocean Governance Namanya Indonesia Ocean Justice Initiative Mungkin boleh ditayangkan aja slide-nya Terang banget nih kayaknya ya Aku di mana? Aku disini aman kamera? Aman ya? Oke Jadi pada kesempatan kali ini Teman-teman dari ekosistem Ngundang aku untuk ngomongin tentang climate adaptation Dan juga local wisdom Tapi tentunya sebagai seseorang yang percaya sekali Dengan peran pentingnya perempuan Dalam segala lini kehidupan Tentu aku akan membahas juga Dari perspektif perempuannya Gender Gimana perempuan itu sebenarnya Garda terdepan Ketika kita mengatakan Climate adaptation Dan juga local wisdom Oke Ini teman-teman bisa lihat Ini foto yang diambil oleh Dari organisasi tempat aku kerja Yoji Ini adalah tempat mangrove yang sudah dirusak Lokasinya di Belitung Timur Dan salah satu pejuang aktivis mangrove disana Namanya Ibu Evi Dia tuh sempat bilang sama tim kita Kalau saya menganggap bibit mangrove itu seperti anak saya Oleh karena itu saya harus ngelindunginya Di sini terlihat jelas Peran penting perempuan Terutama nelayan perempuan Dan orang-orang yang Ocean dependent people kita bilangnya Orang yang berkendentungan Di pesisir Karena Indonesia juga negara kepulauan kan Dan banyak sekali peran-peran perempuan Yang mungkin teman-teman sudah lihat di TV Apa namanya Politisi perempuan dan lain-lain Tapi orang-orang seperti ini Ini juga yang penting untuk kita highlight Untuk kita apresiasi Kenapa? Karena tanpa mereka Tanpa jeripaya dan detik Tiap harinya mereka lakukan Semua ekosistem yang kita punya Indonesia yang sangat kaya Dengan ekosistem mangrove-nya Ekosistem laut-nya Coral reef-nya Itu akan hilang Di Indonesia sendiri Ketika kita mengatakan terkait Perempuan Kearifan lokal Atau local wisdom Dan juga climate adaptation Dari riset yang pernah kita lakukan Itu setidaknya ada 4 daerah Di Indonesia yang melibatkan perempuan Dalam konservasi pesisir Dan juga laut Ini aku ngambil 4 cerita Dari berbagai wilayah di Indonesia Ada yang di Sumatera Ada yang di Jawa Ada yang di Maluku Dan juga ada yang di Papua Pertama kita ke Belitung Timur Atau Bangka Belitung Di Belitung Timur itu teman-teman Tim organisasi aku juga Sudah sempat datang langsung Itu di sana Manggrove-nya itu sebenarnya Sangat banyak dan sangat potensial Tapi banyak banget Perusahaan-perusahaan tambak Di sana yang benar-benar Mengerukan setiap harinya Dengan modus operandi yang berbeda-beda Dan mengambil mangrove-nya Jadi mangrove di sana itu Sudah mulai rusak Dan mulai hilang Dan kenapa mangrove penting? Karena mangrove itu adalah Salah satu blue carbon Yang menyerap emisi carbon Gas rumah kaca Dan teman-teman pasti sudah Apalagi yang orang Jakarta Sudah mulai risih dengan polusi Jakarta Yang sangat tinggi Dan ketika kita keluar itu Jadi tidak nyaman Dan aku kemarin pun baru dari Tarakan, Kalimantan Utara Aku ke tempat konservasi mangrove-nya di sana Terus aku juga naik speedboat Ke pulau di desa Di sana tidak ada sinyal Sama sekali teman-teman Dan di situ banyak banget Manggrove-manggrove-nya lagi Yang cukup subur Dan udaranya pun beda sekali Dengan Jakarta Dan itu benar-benar Terasa sekali ketika kita menghidup udara Dan itu semua Karena apa? Karena mangrove Itu dari cerita Ibu Evi Di Belitung Timur Di kedua Di Indramaya Di Jawa Barat Ada juga Kelompok tani hutan Yang memang mereka itu Mengurusi mangrove Dan dari mangrove itu Mereka menemukan Banyak hal Akhirnya mereka Membuat seperti Coklat, sirup Dan akhirnya itu dijual Dan itu Dan itu menjadi Salah satu sumber Mata pencaharian mereka Dan di sana itu terlihat sekali Peran perempuan Dalam kelompok tani hutan itu Ada yang namanya Bu Surya Dia itu yang benar-benar Juga menggerakkan Di Indramayu Di Jawa Barat Untuk kita Melakukan konservasi mangrove Yang ketiga itu Ada di kampung Kapaco Papua Barat Daya Di sini teman-teman Ada yang tahu Namanya tradisasi Nah Gak ada yang tahu kan Bahkan mungkin di sekolah Itu gak diajarin Aku gak tahu ya Aku sendiri merasa Aku tidak pernah diajarkan Di sekolah aku Sebenarnya apa itu tradisasi 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 itu Cukup terkenal Di daerah wilayah timur Di Indonesia Dimana Di dalam suatu kurun Waktu tertentu Kita itu tidak boleh Memanen biota laut Atau misalkan Yang ada di hutan juga Jadi kita harus menjaga Untuk kita gak mancing Kita gak Memanen Kenapa? Untuk kita Memberikan nafas Quote-unquote ya Kepada Lingkungan Dan kita pun Ketika kita diperbolehkan Di dalam satu kurun Waktu tertentu Biasanya Tiga sampai tujuh hari Itu kita harus Menggunakan Alat penangkapan ikan Misalkan yang ramah lingkungan Dan benar-benar Harus dipastikan Tidak merusak Lingkungan itu sendiri Dan itu tradisasi Kemarin Aku pun ingin Penelitian langsung Nanti Di bulan depan Insya Allah Di Maluku Di negeri Haruku Namanya Dan sekarang kita lagi Pra penelitian Periode pra penelitian Dan aku pun nanya Ke kelompok-kelompok Teman-teman Kawan-kawan Organisasi yang memang Asal dari Haruku itu sendiri Dari negeri Haruku Di Maluku Dan disana mereka cerita Bahkan tradisasi ini Itu makin sekarang Makin mulai menurun Sasinya tinggal Sedikit sekali Karena tentunya Udah ada globalisasi Teman-teman mungkin Udah Kurang Mengerti lagi Pentingnya untuk kita Memastikan Kelestariakan Kearifan lokal Untuk lingkungan itu sendiri Jadi Disini tuh terlihat Nyata Di Papua Barat Dayanya Di Kampung Kapacu Ada kelompok perempuan Dia yang benar-benar Menggerakkan Tradisasi disitu Dan Dia itu sangat Dan itu sangat Berdampak di daerahnya Dimana mereka itu Bisa Memastikan Kalau misalkan Hal-hal biota-biota laut itu Benar-benar Dijaga Dan dipastikan Untuk tidak Dirusat Yang ketiga itu Ada di Desa Enggros Papua Nah ini cukup menarik Ini juga terkaitan dengan Konservasi mangrove Dimana di Desa Enggros Papua Dia itu ada yang namanya Hutan perempuan Jadi ada budaya Yang boleh masuk ke dalam Satu hutan itu Hanya Perempuan Disitu perempuannya Buka pakaiannya Dia masuk ke dalam lumpur Dia mencari Kerang-kerang Dia mencari Dia mencari Kerang Untuk Bisa mereka Jual Dan bisa mereka Keolah lagi Dan untuk kebutuhan Keluarganya lagi Gitu Dan Kalau misalkan ada Laki-laki yang masuk Itu akan Kena denda Pembayarannya Kalau aku baca Itu melalui Manik-manik Jadi mereka ada Hitung-hitungannya Manik-maniknya Ada yang mahal Ada yang Mungkin kurang mahal Jadi sesuai dengan Pelanggaran yang dilakukan Seperti kita ngomong Ada sanksi pidananya Misalnya kita orang hukum Dan di Desa Enggros ini Kenapa sih Cuman ada perempuan Yang boleh masuk ke hutan perempuan Kenapa itu dibuat Dengan Kita menganggapnya Oh iya memang Kita dispesalkan nih perempuan Sebenarnya itu enggak Sebenarnya bukan karena Kita dispesalkan Tapi kalau aku baca lagi Kenapa sih Sampai ada yang namanya Hutan perempuan Itu karena Adanya sistem patriarkis Di daerah Desa Enggros ini Kenapa Karena perempuan itu Benar-benar dibatasi Secara ekspresi Dan pendapat Hanya laki-laki Yang boleh datang Ke tempat balai-balai Dimana mereka Maukan keputusan Keputusan Adat Ataupun Keputusan-keputusan Yang Sangat mempengaruhi Kehidupan mereka itu Di sana Jadi perempuan itu Dikasih hutan perempuan Agar mereka Yaudah Kalian ke hutan aja Kalian cari kerang aja Jadi kalian enggak ganggu Kita nih Yang kita lagi mau Ngomongin hal serius Karena dianggap Apa Perempuan enggak mampu Untuk bisa memutuskan Suatu hal dengan Rasional Dengan Bagus Dengan Memiliki Pemikiran yang kritis Dan memang ini adalah Permasalahan struktural Kalau kita Berbicara terkait Perempuan Dari empat kisah Tadi yang aku udah sempat jelasin Secara Singkat ya teman-teman Tentunya teman-teman Aku anjurkan Untuk baca lebih lanjut Karena banyak sekali Udah penelitian-penelitian Di Internet Yang bisa teman-teman Akses Dan penting untuk teman-teman Tahu juga Kita bisa simpulkan Adalah Perempuan bukan sekedar Penerima manfaat Yang pasif Tapi perempuan adalah Penggerak Perubahan yang aktif Yang dengan kearifan lokal Dan pengalaman hidupnya Melakukan konservasi Pesisir dan laut Dari cerita Tadi kita juga udah bisa Lihat peran penting Perempuan Dan mungkin teman-teman Bertanya Mungkin laki-laki Juga bisa melakukan Seperti itu Iya betul Tapi peran perempuan itu Penting untuk benar-benar Dilebatkan Kenapa? Karena kita sekarang Ngelihat ke Sesuai datanya Dimana yang kita Ngomongin climate change Itu pasti dampaknya Lebih rentan Ke kelompok-kelompok Marjinal Terutama perempuan Dan aku gak mengatakan ini Secara serta-merta Karena aku perempuan saja Tapi ini udah di backup Dengan seluruh data Yang ada di International Organizations Di tingkat nasional Dan bahkan di tingkat Tapak pun aja Kalau memang Perempuan itu Memiliki dampak Disproporsionate Dari climate change Itu sendiri Dengan demikian Ketika kita Membicarakan Climate Adaptation Perempuan itu Perempuan itu harus Sudah di depan Kita bisa lihat Di konteksnya Dari IPCC Intergovernmental Panel Of climate change Mereka membilang Pada tahun 2022 Di reportnya Kalau gender itu adalah Suatu hal Yang sangat Berperan penting Dan sangat vital Ketika kita Membicarakan Tentang climate change Kenapa Karena perempuan Memiliki dampak Yang lebih besar Kita bisa lihat 80% of people Yang terpinggirkan Itu karena Climate change Itu adalah perempuan Dan ada juga Mungkin teman-teman Tahu Malala Cerita Malala Yang advokasi Tentang pendidikan Dia juga mengatakan Kalau climate change Itu membuat Perempuan Dan anak-anak Perempuan itu Lebih Besar Untuk tidak Untuk tidak melanjutkan Sekolah Karena climate change Dibandingkan laki-laki Dan semua ini Sudah Fakta yang Membicarakan Bagaimana Perempuan itu Berdampak Lebih besar Daripada Laki-laki Ketika Perubahan Klima itu Terjadi Ketika kita Konteskan Dalam Kita konteskan Dalam Isu lingkungan Dan juga Isu kelautan Kita bisa lihat Juga disini Aku bikin beberapa Poin Yaitu Penurunan stok ikan Akibat Degradasi Lingkungan Memaksa Perempuan Nelayan Bekerja Lebih lama Dengan Memban Ganda Sebagai Pengurus Rumah Tangga Disini Juga Ada data Kenaikan Permukaan Laut Dapat Menyebabkan Pengungsian Besar-besaran Dan datanya Itu 80% Orang Yang mengungsi Akibat Perubahan Iklim Adalah Perempuan Tingkat Polusi Di hutan Perempuan Di desa Engros Yang tadi Aku bilang Meningkat Mengakibatkan Hasil tangkapan Kerang Yang dapat Dijual Perempuan Itu Juga Menurun Kerusakan Akibat Aktivitas Penambangan Mengakibat Kelangkaan Hasil Tangkapan Lain Perempuan Di Bleeding Tumor Dan Berkurangnya Lokasi Penangkapan Ikan Yang Masih Tersedia Jadi Secara Internasional Data-data Yang Sudah Aku Sajikan Disini Secara Nasional Secara Tapak Perempuan Itu Memang Dampaknya Lebih Besar Ketika Kita Mengomong Perubahan Niklim Tadi Kita Ngomongnya Beberapa Kisah Tentang Nelayan Terutama Nelayan Perempuan Dan Ini Bukti Nyata Aku Menunjukin Setelah Ini Bagaimana Sistem Kita Itu Masih Patriarkis Dan Masih Mengecilkan Perempuan Sebelum Aku Muntahin Lalu Sama Teman Teman Disini Apa Itu Definisi Nelayan Menurut Teman Teman Ada Yang Mau Jawab Mungkin Apa Nelayan Itu Sebenarnya Profesi Yang Melakukan Apa Menurut Teman Teman Ada Yang Mau Tangannya Mbak Mau Mungkin Ada Bisa Boleh Bantu Diberikan Mikrofon Boleh Perkenalkan Dulu Nama Aku Stephanie Mungkin Kalau Ditanya Definisi Nelayan Yang Dalam Pikiran Aku Itu Seorang Yang Bekerja Untuk Menangkap Ikan Terima kasih Ada lagi Ya Masnya Mungkin Boleh Dibantu Ijin Menjawab Jadi Nelayan Itu Seseorang Yang Pekerjaannya Itu Selalu Dihadapkan Dengan Laut Terus Profesinya Sebagai Penangkap Ikan Terima 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 Teman Ada lagi Yang Mau Jawab Satu Lagi Tidak Ada yang Mau Nih Tidak Ada hadiah Harusnya Aku Bawa Hadiah Aku Lupa Mungkin Teman Ekosistem Ada Hadiah Agar Ada Insentif Ada 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 lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Definisi nelayan Ini mbaknya Mbaknya yang pakai kerudung Coklat Ijin Jawab Kalau Menurut aku Definisi nelayan Lebih ke Penjaga Laut Penjaga Terima 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 Jawaban Teman 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 Gak Ada yang Salah Di Sini Dan Bahkan Jawaban Teman Teman Sesuai Sebenarnya Kalau kita Lihat ke Undang Undang Tentang Nelayan Dimana Nelayan Adalah Siap Orang Yang Mata Pencaharian Melakukan Penangkapan Ikan Secara Pendengaran Sekali Oh iya Betul Nelayan Menangkapkan Itu Profesinya Tapi Kalau kita Melihat Realitanya Dan Ini Makanya Penting Representasi Dari Orang Setapak Orang Perempuan Semua Kelompok Marjinal Dan Karena Secara Realita Nelayan Itu Sebenarnya Enggak Hanya Menangkap Ikan Tapi Dia Yang Ngebantu Misalkan Ngepacking Alat-alatnya Dia Yang Bantu Mengelola Setelah Ditangkap Dia Yang Bantu Menjual Itu Harusnya Masih Dikategorikan Sebagai Nelayan Dan Kenapa Ini Berdapat Penting Karena Pada Kenyataan Dan Realitanya Perempuan Perempuan Yang Tinggal Di Pesisir Itu Biasanya Memiliki Profesi Yang Membantu Suaminya Dalam Proses Sebelum Dan Sesudah Penangkapan Ikan Itu Sendiri Dan Karena Limitasi Dari Definisi Nelayan Di Undang-Undang Kita Jadi Perempuan Hasil Kerja Kerasnya Itu Dalam Sebelum Dan Setelah Penangkapan Ikan Tidak Direkondisi Sama Sekali Mungkin Teman-teman Sekali Dengan Oh Tidak Direkonise Ya Udah Mungkin Kita Bisa Suaminya Memvalidasi Perasaannya Atau apa Itu Solusinya Tapi Ketika Kita Melihat Hak Asasi Manusia Dari Perempuan Yang Ikut Melibat Itu Sebenarnya Dia Juga Punya Hak Untuk Mendapatkan Kartu Nelayan Dan Hak Asuransi Dan Jaminan Hidupnya Ketika Dia Dianggap Sebagai Nelayan Saat Dia Membantu Suaminya Sebelum Dan Sesudah Penangkapan Ikan Itu Sendiri Jadi Definisi Nelayan Di undang-undang Kita Cukup Diskriminatif Yang Membuat Nelayan-Nelayan Perempuan Saya Pernah Mendatangkan Nelayan Perempuan Yang Dari Pulau Seribu Juga Dimana Dia Cerita Karena Definisi Limitatif Ini Dia Gak Bisa Direkenas Dan Dia Gak Punya Asuransi Untuk Gimana Dia Bisa Mendapatkan Hak-haknya Sebagai Warga Negara Dan Mungkin Kalau Dia Masih Punya Suami Itu Menjadi Masih Tapi Kalau Nelayan Perempuan Yang Membantu Orang Lain Yang Bukan Suaminya Sebelum Dan Sesudah Penangkapan Ikan Itu Bagaimana Dia Tidak Sama Sekali Punya Hak Yang Jelas Di Dalam Undang-undang Mereka Tidak Terdefinisikan Dengan Baik Mereka Tidak Ada Jaminannya Jadi Ini Yang Salah Satu Contoh Kebijakan Yang Cukup Diskriminatif Dan Makanya Aku Juga Dari Tahun 2022 Itu Membuat Suatu Organisasi Namanya In Power Indonesia Yang Kepanjangannya In Policy Making Women Represent Jadi Kita Mengadvokasikan Representasi Substantif Perempuan Dalam Proses Membuatan Kebijakan Kenapa Penting Karena Ini Contoh Nyatanya Kebijakan Yang Tidak Memiliki Perspektif Gender Itu Akan Mendiskriminasi Perempuan Dan Pada Akhirnya Akan Merugikan Perempuan Itu Sendiri Tidak Adanya Representasi Yang Substantif Dan Aku Tidak Mengatakan Representasi Misalkan Oh Yaudah Kita Kasih Perempuan Beberapa Bangku Di Dalam Proses Membuatan Kebijakan Tapi Tidak Usah Didengar Itu Representasi Menurut Aku Tokenisme Jadi Itu Cuma Menjadi Lambang Aja Kita Ada Perempuan Tapi Sebenarnya Tidak Benar-benar Merepresentasikan Suatu Perempuan Dan Kebutuhan Perempuan Itu Sendiri Dan Kalau Kita Melihat Data Dari Internasional Sebenarnya Perempuan Itu Harusnya Berapa Banyak Di Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Minimal 30% Di UN Women Dan Indonesia Sendiri DPR Terakhir 2019 Sampai 2024 Itu Masih Di Angka 21% Dan Belum Tentu Semua Dari 21% Itu Memiliki Power Yang Sama Saat Mereka 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 Isu-isu Hak Perempuan Dan Akibatnya Jelas Kebijakan Yang Diskriminatif Dan Merugikan Perempuan Jadi Apa Yang Kita Harus Lakukan Ketika Kita Sudah Dengar Banyak Masalah Di Indonesia Terutama Di Luar Jawa Dan Makanya Penting Untuk Kita Membuka Diri Kita Benar-benar Melihat Gimana Teman-teman Kita Saudara-saudara Kita Yang Di Pesisir Terutama Indonesia Negara Kepulauan Semuanya Sebenarnya Banyak Daerah Pesisir Yang Harus Diatvokasikan Dan Pasti Yang Pertama Itu Kita Harus Punya Data Yang Bagus Pengumpulan Data Pemetaan Masalah Menjadi Penting Dalam Sini Kenapa Karena Untuk Menentukan Intervensi Yang Tepat Kita Membutuhkan Baseline Study Yang Baik Dan Untuk Pertama Kalinya Ini Teman-teman Kalau Friends of the Parties Yang Setiap Tahunnya Diselenggarakan Di Berbagai Negara Yang Membicarakan Terkait Climate Change Pada Tahun Lalu Di Dubai Diselenggarakan Pertama Kalinya Ada Gender Equality Day Pertama Kalinya Benar-benar Perempuan Itu Dan Gender Itu Menjadi Suatu Hal Yang Di Ikut Sertakan Ketika Kita Mengatakan Climate Change Dan Banyak Inisiatif Setelah Itu Yang Mengatakan Yang Membuat Perempuan Itu Menjadi Suatu Hal Yang Dikonsiderasi Saat Kita Membuat Suatu Solusi Dalam Kita Membicarakan Perubahan Iklim Itu Sendiri Salah Satunya Adalah Penguatan Data Dan Itu Dikatakan Secara Internasional Di COP28 Tersendiri Yang Kedua Tentunya Kebijakan Karena Kita Negara Indonesia Dan Negara Hukum Siapa Ini Anak Hukum Ada Gak Wah Gak Ada Yang Anak Hukum Disini Wah Berarti Aku Sendiri Gak Ada Anak Hukum Ada Gak Ada Oh Itu Coba Baca Lu Pancasila Satu Sampai Lima Boleh Boleh Dikasih Make Nih Gak Bercanda Kasian Kasian Muka Panik Sebenarnya Pancasila Harus Dihafal Atau Enggak Ini Kayak Quick Question Sebenarnya Pancasila Harus Dihafal Atau Enggak Harus Kenapa Biar Bisa Mengaplikasikan Tentu Tapi Yang paling penting Bagaimana Kita bisa Menginternalisasi Nilai-nilai Dari Pancasila Itu Sendiri Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tentunya Itu Hal Yang Susah Tapi Kita harus Berusaha Dan Tadi Kita Ngalur sedikit Ngomongin Pancasila Kita Ngomongin Kebijakan Kenapa Karena Indonesia Adalah Negara Hukum Dan Semua Hidup Kita Diatur Teman-teman Masuk Sekolah Pagi-pagi Jam Berapa Diatur Sama Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Teman-teman Mau Keluar Pake Mobilnya Ganjil Genap Diatur Lagi Sama Undang-undang Terkait Lalu Lintas Jadi Semua Hal Kita Itu Diatur Oleh Hukum Dan Tadi Aku Kasih Contoh Juga Tentang Kebijakan Yang Cukup Diskriminatif Dan Maka Dari Itu Penting Kebijakan Itu Menjadi Suatu Hal Yang Kita Pastikan Kembali Bahwa Kebijakan Itu Mendukung Partisipasi Perempuan Dalam Perubahan Iklim Dan Kita Memberikan Solusi Perubahan Iklim Dan Yang Ketiga Adalah Pemberdayaan Ada Yang Namanya Nelain Kecil Nelain Yang Tidak Memiliki Kapal Besar Benar-benar Nelain Tradisional Jadi Dia Memang Mancing Pake Alat Yang Biasa Dan Itu Penting Sekali Kita Untuk Memperdayakan Mereka Terutama Nelain Kecil Perempuan Kalau Teman-teman Tahu Yang Namanya Gender Ada Juga Namanya Interseksionalitas Jadi Ketika Teman-teman Perempuan Itu Kan Udah Jadi Satu Ibarat Satu Poin Teman-teman Rentan Masuk Kelompok Rentan Teman-teman Perempuan Dan Dari Kalangan Bawah Itu Menjadi Dua Poin Jadi Kalau Nelain Kecil Perempuan Itu Udah Ada Dua Poin Teman-teman Menjadi Kelompok Rentan Dan Tentunya Penting Untuk Kita Mereka Pemberdayaan 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 Apa Yang Tepat Tentunya Kita Harus Backup Dengan Datanya Dulu Sebenarnya Apa Yang Mereka Perlukan Apakah Mereka Perlukan Peningkatan Kapasitas Secara Pengetahuan Misalkan Bagaimana Mereka Itu Bisa Mendapatkan Akses Ke Kartu Nelayan Atau Misalkan Peningkatan Kapasitas Dari Informasi Informasi Terkait Alat Penangkapan Yang Ramah Lingkungan Apa Sebenarnya Yang Mereka Butuhkan Tentunya Harus Disupport Oleh Data Yang Tepat Jadi Tiga Pendekatan Ini Adalah Tiga Kita Ingin Berusaha Untuk Melakukan Climate Adaptation Yang Memiliki Perspektif Dari Gender Dan Juga Perempuan Ini Ada Beberapa Foto Aku Mau Nunjukin Teman Teman Kemarin Aku Cerita Aku Tadi Dari Tarakan Ini Ada Foto Mangrove Yang Cukup Hijau Yang Disupport Juga Oleh Badan Restorasi Gambut Dan Juga Dari KLHK Kita Melakukan Penelitian Dan Disini Cukup Baik Mangrove Dan Memang Beda Sekali Secara Lingkungan Itu Sendiri Ketika Kita Benar-benar Menjaga Dan Kita Konservasi Pada Lingkungan Dan Pesisir Dan Disini Teman-teman Ini Mungkin Tidak Kelihatan Di Foto Sebenarnya Ada Salah Satu Hewan Yang Suka Tinggalnya Di Daerah Mangrove Ada Teman-teman Tau Hewan Cluenya Dia Adalah Jenisnya Monyet Biasa Dibilang Monyet Bule Bekantan 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 Itu Cukup Dependent Dengan Mangrove Dan Ketika Mangrove Rusak Mereka Pun Punah Dan Mereka Udah Menjadi Salah Satu Hewan Langka Sudah Dimasuk Hewan Hampir Punah Jadi Ketika Kita Ngomongin Konservasi Lingkungan Kita Nggak Cuma Ngomongin Tentang Lingkungan Itu Sendiri Tapi Kita Ngomongin Tentang Hewan Tentang Semua Ekosistem Dari Lingkungan Itu Sendiri Yang Harus Kita Pastikan Semuanya Itu Bisa Mendapat Titik Equilibrium Dari Perlindungan Sosial Ekonomi Dan Budaya Pun Itu Juga Mungkin Sekarang Untuk Penutup Sedikit Closing Statement We May Not Be There Yet But We Will Be If We Place Woman And Local Wisdom At The Core Of Our Climate Solutions Woman Possess The Generational Knowledge And Resilience Needed To Preserve Ecosystem And Sustain Communities By Elevating Their Leadership And Integrating Their Insights We Are Not Merely Addressing Environmental Challenges Jadi Ketika Kita Ngomongin Kita Mengadvokasikan Perempuan Itu Sendiri Kita Nggak Cuma Ngomongin Kita Menyelesaikan Masalah Masalah Lingkungan Tapi Kita Juga Membuat Masa Depan Yang Just And Sustainable For All Karena Every Human Being Deserve To Have Their Rights And Their Duties And Everything That They Want To Do They Deserve To Feel Safe Everywhere Then They Deserve To Have A Life Yang Mana Lingkungannya Itu Sangat Mendukung Mereka Dan Lingkungan Yang Bersih Tentunya So Together We Rise And Together We'll Make The Change Thank You Oh Mantap Sekali Teman-teman Semuanya Wah Terima kasih Banyak Kak Gina Mungkin boleh Stay dulu Disini Kita Mungkin Akan Membuka Sesi Q&A Buat Teman-teman Buat Dua Penanya Pertama Siapa Yang Mau Nanya Nanya Dulu Ke Kak Gina Kayaknya Udah pada Expert Masih Masih Ada yang Penasaran Yakin Banget Boleh Boleh Silahkan Boleh Bantu Silahkan Dengan Siapa Selamat Sore Kak Gina Pertama Mau ucapin Terima kasih Buat presentasinya Keren banget Sebenarnya Perkenalkan Aku Rizky Disini Sebenarnya Aku Bekerja Di salah satu Consulting Company Yang Tahun lalu Sempat Ada kegiatan Di Pulau Rote Dan Ketemu Sama Ibu-ibu Pelaku Usaha Yang Terkena Dampak Dari Badai Seroja Jadi Ada hubungannya Sama Lautan Lautan Memang Benar Seperti Yang Kak Gina Bila Mereka Memang Dibatasi Dalam Hal Untuk Memiliki Kesempatan Sama Untuk Belajar Karena Kita Consulting Company Jadi Kita Kerjasama Sama NGO Dari Australia Untuk Mengadakan Pelatihan Di Sana Tentang Berwira Usaha Tapi Mereka Kecil Kesempatan Buat Mendapatkan Kesempatan Untuk Belajar Ketika Mereka Sudah Dewasa Berumah Tangga Dari Sebagainya Aku Mau Tanya Sama Kak Gina Sebenarnya Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Perempuan Khususnya Apa Langkah Yang Paling Sederhana Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mendukung Supaya Para Perempuan Ini Bisa Dapat Kesempatan Yang Sama Untuk Bisa Dapat Hak Untuk Belajar Meskipun Bukan Di Usia Sekolah Karena Bisa Jadi Mereka Dulu Pas Waktu Usia Sekolah Tidak Punya Kesempatan Untuk Dapat Pendidikan Yang Full Ketika Sekarang Mereka Mungkin Butuh Untuk Belajar Ngembangin Usahanya Nah Mereka Butuh Belajar Buat Ya Katakan Sederhana Buat Belajar Internet Gitu Kak Boleh Dibagi Tipsnya Terima Kasih Thank you Aku langsung Jawab Dulu Aja Ya Oke Takut Lupa Thank you So Much For The Questions Very Great Questions Sebenernya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Aku Percaya Setiap Orang Setiap Kita Langkah Kaki Kita Dimanapun Kita Berada Tanpa Kita Sadari Kita Bisa Berdampak Oleh Orang Kita Sekitar Baik Itu Berdampak Secara Emosional Support Sistem Itu Secara Emosional Sangat Penting Apalagi I think People In this Generation Udah More Aware About Mental Health Situations Juga Gitu Kan Baik Itu Dari Sisi Fisik Aupun Sisi Ekonomi Sosial Dan Bahkan Mungkin Bisa Benar-benar Menintervensi Mengubah Hidup Mereka Dan Saat Kita Ngomongin Dampak Apa Yang Kita Bisa Lakukan Aku Tidak Pernah Mau Mengatakan Suatu Hal Itu Harus Grande Harus Besar Karena Menurut Aku Small Things Itu Matter Juga Dan Apalagi Kita Sebagai Seorang Pekerja Di Suatu Consulting Company Kita Memang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Kebijakan Yang Besar Yang Benar-benar Berdampak Untuk Banyak Komunitas Jadi Apa Yang Bisa Kita Menurut Aku Pertama Find The Things Yang Kamu Mau Dalemin Dulu Find The Issues That You Love And Passionate About Apa Sebenarnya Isunya Misalnya Kamu Ngomongin Tentang Perempuan Yang Terkena Dampak Dari Extreme Weather Cuaca Extreme Jadi Misalnya Itu Suatu Isu Kamu Belajar Tentang Isu Itu Dan Menurut Aku Seek Opportunities Sebenarnya Banyak Di Luar Sana Either Volunteer Commitment Atau Misalkan Apa Misalkan Kamu Cuman Perlu Secara Online Atau Misalkan Secara Offline Itu Kan Tergantung Bisa Menyesuaikan Kehidupan Kamu Menurut Aku If You Have The Will To Do So Itu Udah Jadilah Laka Pertama Yang Tepat Dan Banyak Hal Yang Bisa Kamu Cari Dulu Kamu Cari Tempat Dimana Kamu Bisa Berlabuh Untuk Meluapkan Semua Kegelisahan Kamu Karena Menurut Role Kamu Kamu Sebagai Orang Yang Mengerti Technical Knowledge Sebagai Orang Yang Kerja Di Consulting Company Kamu Kasih Misalkan Ke NGO Yang Mungkin Gak Terlalu Ngerti Tentang Technical Knowledge Itu Sendiri Itu Secara Gak Langsung Kamu Sudah Masuk Kedalam Rantai Makanan Supply Change Orang Yang Membantu Teman Teman Yang Misalkan Terkena Dampak Dari Extreme Wadar Itu Sendiri Jadi Itu Benar Benar Sesuai Dengan Role Kamu Karena Menurut Aku Pasti Akan Ada Jalannya Dan Pasti Akan Kena Juga Ke Ujung Menjawab Boleh Satu Lagi Satu Pertanyaan Lagi Thank you Kak Gina Atas Jawabannya Boleh Diperkenalkan Namanya Siapa Pertanyaannya Pak Gina Aku Raffi Dari Kositong Sebenarnya Aku Pernah Dengar Katanya Kalau Perempuan Di Ibarat Misalnya Di Stranded Di pulau Dan Ada Laki-laki Yang Beruang Katanya Lebih Pilih Beruang Daripada Laki-laki Karena Mungkin Dengan Stereotype Yang ada Sekarang Dengan Takutnya Kalau Sama Laki-laki Tengok Dia Apain Sama Brung Yang Langsung Mati Dan Terbukti Dengan Tadi Ada Mangrove Perempuan Yang Di Papua Kalau Banyakan Kan Ada Juga Yang Pemberdayakan Perempuan Cuman Yang Aku Pengen Tanyakan Disini Karena Sistem Mati Sudah Susah Kan Terstruktur Dengan Stereotype Tadi Patriarki Juga Nah Selain Pemberdayakan Perempuannya Apa Action Action Yang Bisa Dilakukan Secara Individu Untuk Bukan Dari Sisi Pemberdayakan Perempuan Tapi Untuk Menghilangkan Persepsi Itu Dari Yang Berarti Lawan Jenis Itu Laki Laki Bahwa Perempuan Tidak Bisa Ngapain Dan Sebagain Jadi Pertanyaannya Itu Gimana Jadi Kita Harus Gimana Untuk Merubah Mindset Betul Bahwa Perempuan Itu Inferior Dan Feminisme Misalkan Misalkan Pasti Orang Mikirnya Kita Benci Laki-laki Feminist Apalagi Radical Feminist Feminist Itu Banyak Waves Kalau Teman-teman Baca Historinya Itu Kita Benar-benar Hating Men Sebenarnya Esensi Dari Feminisme Itu Sendiri Adalah Ini Aku Balik Ke Akarnya Dulu Gimana Kita Bisa Memiliki Equal Opportunity And Rights As Men Kita Cuma Minta Hak Dan Kesempatan Yang Sama Kita Nggak Akan Menggusur Laki-laki Tapi Kalau Startnya Sudah Beda Gimana Kita Bisa Membalap Laki-laki Jadi Ketika Kita Mau Fighting The System Itu Benar-benar Menurut Aku Membutuhkan Collective Action Perubahan Mindset Secara Strukturan Sistematis Benar-benar Takes Time Dan Pasti Harus Gebrakan Gebrakan Besar Dulu Sampai Kita Bisa Reach That Point Even Dan Menurut Aku Poin Poin Ujungnya Menurut Aku Pun Nggak Ada Karena Pernah Ada Prediksi Dari UN Women Perempuan Itu Bisa Benar-benar Setara Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Karena Aku Fokus Di Hukum Itu Bisa Another 60 70 Years From Now Jadi Menurut Long Way To Go Tapi Bagaimana Kita Bisa Laku Menurut Aku Banyak Caranya Sekarang Yang Lebih Visible Yang Relevan Dengan Generasi Kita Udah Banyak Banget Organisasi Organisasi Perempuan Yang Benar-benar Ngeutilize Social Media Platforms Contohnya Itu Satu Yang Kedua Banyak Examples Perempuan Role Model Di Indonesia Bahkan Yang Memang Udah Mencontohkan Kalau Misalkan Perempuan Itu Juga Memiliki Pikiran Yang Kritis Perempuan Itu Bisa Perempuan Itu Juga Deserve The Positions Gitu Kan Politisi Perempuan Juga Meskipun Belum Cukup Gitu Tapi Sudah Ada Mulai Kita Ibarat Bayi Sudah Mulai Merangkak Untuk Berdiri Dan Memang Ini Menurut Aku Suatu Hal Yang Gak Bisa Change Overnight It's A gradual Proses Yang Kita Terus Fighting It's Not A Sprint It's A Marathon In A Sprint Jadi Kayak Kita Sprint Sampai Marathon Kita Gak Sprint Sekali Selesai Gitu Kan Dan Ini Tanggung Jawab Kedua Belah Pihak Laki Laki Dan Juga Perempuan Gitu Karena Jujur Saja Memang Laki Laki Memiliki Privilege Lebih Gimana Laki Laki Bisa Mempersilahkan Perempuan Juga Untuk Berbicara Gitu Misalkan Perempuan Memiliki Pendapat Yang Sangat Baik Gitu Tapi Tidak Diberikan Kesempatan Pembicara Bagaimana Kalau Misalkan Laki Laki Membolehkan Perempuan Untuk Berbicara Tentu Akan Terlihat Juga Akan Shining Juga Perempuan Itu Sendiri Jadi It takes Two Tango It takes Whole People Menurut Aku It's a Collective Action For Us To Get There Gitu Semoga Menjawab Tapi Memang Itu Something Yang Aku Personnel Masih Fighting Even Within My Community Even Within My Circle Masih Banyak Yang Gak Punya Pendapat Yang Sama Gitu Terkait Gender Equality Masih Banyak Yang Miskonsepsi Yang Menganggap Radikal Menyalahkan Agama Gak Sesuai Kodrat Sebenarnya Kodrat Itu Apa Gender Itu Apa It's a Social Construct Sex And Gender Are Two Different Things Gitu Kan Sex Is Biological Things Yang Kita Gak Bisa Ubah Gender Itu Dari Sex Dibuat Konsepsi Apa Tuh Perempuan Gimana 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 Semoga Menjawab Another Another Session Kalau aku Terus Panjangin Mungkin Bikin Next Kita Isu Tentang Gender Itu Sendiri Ekosistem Oke Tepuk Tangan Semuanya Wah Ini Emang Cukup Menarik Mulai Dari Local Wisdom Sendiri Lalu Juga Climate Innovation Komunitas Perempuan Terutama Yang Berada Di Daerah Daerah Benar Dan Semoga Selanjutnya Akan Ada Pembahasan Tentang Gender Juga Benar Oke Kalau Gitu Kita Akan Foto Dulu Sebelumnya Boleh Kita Mengundang CEO Ekosistem Untuk Memberikan Kenang Kenangan Untuk Kak Gina Nah Kenang 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 Ini Ada Apa Aja Nih Oke Yang Pertama Ada Koster Dari Bullet Dimana Koster Sebut Memanfaatkan Limbah Sumpit Dari Perusahaan Fast Food Nindi Benar Dan Ada Juga Glass Upcycle Dan Liling Organik Dari Demi Bumi Terima Kasih Banyak Mungkin Sekali Lagi Kita Foto Bersama Para Audiens Mungkin Kakak Boleh Kesini Kita Foto Untuk Tim Yang Ingin Melakukan Dokumentasi Dipersilakan Untuk Melakukan Dokumentasi Dari Atas Panggung Oke 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 Ikut 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 Kita Duduk Oke Oke Kelihatan Oke 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 Semuanya Lihat Kamera Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Lebih Ceria Kali Ya Lebih Ceria Bebas Ya Semua Ya Mau Sambil Teriak Wow Oke Siap Satu Dua Tiga Oke Oke Kita video Dulu Ada video Dulu Satu Oke Boleh Mas Pandu Oke Nanti Kalau Saya Bilang Climate Innovation Week Teman-teman Bilang Percaya Ecoprunner Oke Gitu Boleh Video siap Climate Innovation Week Percaya Ecoprunner Oke Terima kasih Banyak Semuanya Luar biasa Terima kasih Terima kasih Banyak Juga Kak Gina Sekali lagi Sudah Membuka Cakra Pemikiran Pemikiran Terima 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 Semuanya Harapannya Pembicaraan Soal gender Soal Community Lokal Ini Terus Terresonansi Bahkan Dari kita Team Ekosistem Selanjutnya Akan ada Program khusus Juga Tentang Perempuan Jadi Teman-teman Jangan lupa Stay tune Di Instagram Ekosistem Oke Nah karena tadi Udah ada Kak Gina nih Mengisi Econ V Dan juga Tapi ini acara belum ditutup dong Belum Sabar Sabar dong Ini boot masih banyak nih Masih aktif tuh Lihat orang-orangnya masih banyak Masih pada mau coba ke boot-boot gitu ya Masih fokus bahkan Mendengarkan Tadi kan totalnya ada 25 boot Tadi kita baru berapa tuh Kita tadi kayaknya baru ke 84 84 Iya dari 25 boot Kita baru ke 84 Sisanya nge-cheat ya Jadi Oke Kayaknya harus keliling lagi dulu Jadi teman-teman juga yang mau keliling lagi Dipersilahkan Dan kita juga Ingin mengingatkan Untuk jangan lupa buat story Dari acara Climate Innovation Week Act now Change tomorrow